Coba sekarang kamu mikir, bagaimana caranya peluang ini jangan sampai lolos. Dia harus tetap pesan di tempat kita. Harus dipaksa. Aduh, kenapa kan? Dibuju, dirayu. Pada apel pagi ini, saya ingin mengingatkan kalian, mahasiswa dan mahasiswi ku sekalian. Ada dua tugas pokok yang kalian harus emban. Yang pertama, tiada lain dan tiada bukan adalah KKN atau Kuliah Kerja Nyopet. Yang kedua, tugas yang tidak kalah pentingnya adalah mencari anggota-anggota baru yang berbakat dan penuh semangat. Saya ingin memastikan, ada tiga syarat untuk bisa kita rekrut adalah. Satu, pengangguran. Dua, miskin. Tiga, lemah iman. Bagus. Sekian arahan dari saya. Selamat melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Mari kita ramaikan kesanah percopetan di kota ini. Siap! Bubar. Siap! Gerak! Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Beli kanan! Bubar! Jalan! Jalan! Kenapa baru datang? Kan, saya langsung operasi dulu. Saya menunggu dengan penuh resah dan gelisah. Ada apa, bos? Saya lapar. Tadi sengaja gak sarapan dulu di rumah. Karena melintas dalam pikiran saya sebuah rencana untuk sarapan bareng kamu. Berdua. Maaf, bos. Tadi sebelum berangkat, saya sudah sarapan dulu di rumah. Kamu kenapa terlambat? Bangunnya kesiangan. Begadang? Ya. Ada artinya? Maksudnya? Kan Roma Irama pernah berkata, jangan begadang kalau tiada artinya. Tiada. Tiada apa? Saya semalam bergadang yang tiada artinya. Cuma nongkolong sama teman-teman, ngobrol sana kemari, tau-tau kedengeran Adam Subuh. Tadi benar kamu kecopetan? Iya, saya lagi apes. Uangnya berapa? 5 ribu. Bukan cuma kamu yang apes. Copetnya juga. Udah susah-susah nyopet kamu, uangnya cuma 5 ribu. Makanya lain kali, kalau lagi di kendaraan umum atau di tempat rame, harus ada peringatan di otak kita. Awas banyak copet. Ya, lain kali saya pasti hati-hati. Saya akan selalu ingat. Awas banyak copet. Dompet saya. Kita punya harapan buat bertahan. Alhamdulillah. Ada yang mau beli borongan. Berarti yang kerja, masuknya bisa normal. Gak gantian lagi. Separuh masuk, separuh libur. Mudah-mudahan kalau lancar. Sudah ada kabar baru? Kabar apa, Kang? Soal yang mau ngeborong ke Cintri. Baru dilihat soal harga? Belum pesen. Belum. Mungkin gak dia ngecek ke tempat lain? Ngecek apa, Kang? Harga. Gak tahu. Kalau dia ngecek harga ke tempat lain, gimana? Gimana apanya? Kalau dia dapat harga yang lebih miring, lebih murah. Kamu lagi mikir? Iya. Gak usah mikir. Emangnya kenapa, Kang? Kalau dia dapat harga yang lebih murah di tempat lain, dia juga pasti jadinya beli di tempat lain. Kamu mikir lagi? Gak boleh, Kang. Boleh. Coba sekarang kamu mikir bagaimana caranya peluang ini jangan sampai lolos. Dia harus tetap pesan di tempat kita. Harus dipaksa. Aduh, kenapa, Kang? Dibujuk, dirayu. Apa di depan kamu bikin saya nafsu? Nafsu apa? Nafsu makan. Kok minumnya sambil ngeliatin saya gitu? Ini es teh tawar. Biar rasanya jadi manis. Nah, gitu. Bisa? Diusahakan. Harus benar-benar diusahakannya. Iya, Kang. Nasib orang-orang di sini tergantung sama apa yang diusahakan kamu. Kamu keberatan? Enggak. Kok garuk-garuk kepala? Gatel. Makanya kalau mandi sekalian keramas. Ya, iya, Atuh. Kok kerimbat juga? Seminggu sekali. Pantesan, rambut kamu bagus. Kenapa bos muji-muji saya terus? Kedengarannya jadi seperti ngerayu. Iya gitu? Iya. Rah, masa? Iya. Itu sebetulnya bukan muji-muji. Cuma pengen jujur aja. Oke, sekarang kita bahas yang lain aja. Soal masalah murad sama firman sahpitra, gimana? Masih belum beres. Kenapa? Saya masih belum bisa ngobrol sama kang firman sahpitra. Iya. Saya masih belum bisa ngobrol sama kang firman sahpitra. Kamu bukannya udah ketemu sama dia? Sudah dua kali. Sudah dua kali ketemu, tapi belum ngobrol. Jadi, kalau ketemu sama dia, ngapain aja? Sebetulnya udah ngobrol, tapi belum pada inti kepesoalannya. Selalu kepotong sama masalah perut. Masalah perut maksudnya nafkah? Bukan istilah. Masalah perut beneran. Kalau lagi ngobrol, baru aja mau sampai ke inti. Kang firman sahpitra. Kalau lagi ngobrol, baru aja mau sampai ke inti. Kang firman sahpitra udah keburu sakit perut. Mules. Kang firman sahpitra udah keburu sakit.